Kita mau bahas kasus yang banyak banget pro kontranya Tapi kayaknya banyak kontra ya Orang yang bisa berpendapat sampai berlebihan Bahkan orang tersebut tidak punya salah sebenarnya sama dia Itu ada gangguan loh Public figure, artis, itu juga manusia Itu kita bisa ngerasain yang kalian rasain juga kok Sakit hati, sedih Oke next, kita bahas apa hari ini? Kita mau bahas kasus yang banyak banget pro kontranya Tapi kayaknya banyak kontra ya Masa sih? Ya gak tau sih, sesuai yang aku lihat sih Banyak yang malah menghujat Apa karena mungkin yang timbul di eksplor Cuman yang menghujat aja gitu Oke kita mau bahas masalahnya Kak Ayu ya Kamu nyala gak sih micnya? Nyala Cek-cek ada kok Oh iya bener Kayu ting-ting Sebenernya kita bukan berniat untuk ikut campur Iya betul Kita pengen ngasih ya Pendapat Pengen pendapat aja gitu Berpendapat sebagai salah satu netizen juga Kenapa ya? Mas makan Iya berpendapat sebagai salah satu netizen Mungkin yang belum tau kasusnya seperti apa Akhir-akhir ini latest news sih Akhirnya Kak Ayu Ting Ting mempolisikan Memproses si orang yang ngebully ini Ke pihak yang berwajib Jalur hukum ya? Iya Nah Mungkin ada yang belum tau juga termasuk aku gitu Sebenernya separah apa sih orang ini sampai dipolisikan? Ngebully-nya tuh separah apa gitu? Kalau yang aku tau dia tuh punya salah satu account Oke Yang itu dia membuat lapak untuk orang-orang yang membenci atau hatersnya Kak Ayu Untuk ngata-ngatain dia gitu Berarti bukan personal account? Bukan personal account Karena nama akunnya tuh bukan nama akunnya dia Bukan namanya dia gitu Bukan namanya dia Emang itu khusus dibuat sama dia untuk ngata-ngatain ATT kayaknya Oke oke terus? Gitu Kalau aku sebenernya emang gak tau banget juga sama akun itu Aku sempet sekali dua kali liat gitu Cuman kalau aku yang aku tau emang Kak Ayu gitu Itu tuh sering banget dikatain dari jaman dahulu Oke Ya kan? Dari jaman dulu pas dia baru hamil Sampai sekarang itu tuh ada aja gitu Oke Kasusnya dia maksudnya dikata-katain sama orang Dan aku kan juga maksudnya aku gak kenal banget sama Kak Ayu Tapi aku beberapa kali pernah dateng ke acaranya dia Dan dia orang yang sangat baik Baik banget Sangat nice gitu Sangat ramah Ini bukan karena aku sesama public figure ya sama dia Tapi emang aku melihat apa adanya gitu Karena memang ada yang gak nice, yang gak ramah Tapi dia tuh salah satu yang nice gitu Bahkan Bunda Danyanda juga yang kenal Kak Ayu Itu juga tau bahwa dia orang yang sangat baik hati Rendah hati, murah hati juga gitu Nah makanya disini aku sebagai yang kontra atas yang diperlakukan netizen yang tidak baik oleh Kak Ayu Berarti kamu membela Kak Ayu ya? Kalau aku sebenarnya gak tau duduk permasalahan seperti apa Tapi aku kemarin sempet nonton brownies tuh di youtube kan Akhirnya Akhirnya Kak Ayu mempolisikan orang tersebut dibawa ke jalur hukum Pengacaranya juga dateng, dia jelasin segala macem Nah yang aku pertanyakan sebenarnya Motivasi orang-orang atau si bulliers ini tuh nge-bully Karena banyak banget nge-bullyingnya yang aku tau ya Salah satunya ada Ayah Rojak ikut dibully juga Yang gambarnya dipotong Terus yang kamu liat ini tuh Di tiktok Di tiktok yang bawahnya diganti Sama segala macem rupa badan lah gitu-gitu ya Terus yang kedua Menyangkut paut kan anaknya juga Anaknya Kak Ayu yaitu Bilkis Bilkis apa Balki sih? Bilkis Bilkis ya? Bilkis Nah Yang aku tau mungkin ini sampe parah juga di bullinya nih si Bilkis ini Padahal kan dia masih anak kecil ya Iya masih anak kecil yang harusnya dia seneng-seneng aja hidupnya Iya Tapi bisa disangkut pautin gitu Iya itu makanya yang aku pertanyain tuh motivasinya Itu kenapa dia Bisa Nyerang Kak Ayu Gitu loh Kalau aku ya Menurut aku Orang yang bisa berpendapat Sampai berlebihan Bahkan orang tersebut Tidak punya salah sebenernya sama dia Itu ada Gangguan loh Karena Sakit Sakit dong Karena Maksudnya Kita Misalnya orang yang normal gitu Aku Aku merasa aku sebagai orang normal Aku gak punya wawenang Untuk berpendapat berlebihan sama siapapun gitu Iya dong Misalnya Kak Ayu Tingting gitu Karena Dia apa ya Ngomongnya nyablak gitu Aku gak punya wawenang untuk ngata-ngatain dia Iya Iya kan Itu karena budayanya dia Iya dia orang Betawi Iya Dan Mamaku juga orang Betawi Yang keluarganya ngomongnya ya memang Cukup keras Volumenya Dan bahasanya juga Berbeda Sama bahasa biasa gitu Jadi ya itu fine aja gitu Tetep aja aku gak punya wawenang untuk ngata-ngatain dia Mungkin Kalau misalkan kayak aku Kalau Kalau kasusnya mamaku ya Misalkan ngomongnya terlalu keras Di saat misalnya Ada orang lain lagi tidur Mungkin aku bisa gak ngingetin Mah ngomongnya jangan terlalu keras Ada yang lagi tidur Karena ada yang lagi tidur Itu gak apa-apa Tapi kalau sampai ngata-ngatain Padahal ngeganggu dia Itu berarti ada Gangguan dong Ya Menurut aku ya Begitu Karena Aku tuh bingung sama orang-orang yang Sampai Bisa Berpendapat berlebihan Ngata-ngatainnya tuh parah gitu Bukan cuma sama Kak Ayu Tapi sama semua influencer Gitu Kayak Contohnya aku Aku dulu dikatain parah banget Aku dikatain anak yang Gak berpendidikan Aku dikatain Pergabungannya bebas Oh lu karena anak broken home ya Gitu segala macem Aku dikata-katain seperti itu Yang aku pikirin tuh kayak Justru bukan aku yang sakit Lu yang sakit Maksudnya lu gak punya wawenang Untuk ngeta-ngatain gue Seperti itu gitu Ya Iya dong Gitu Sampai Kalian tau gak sih Kalau misalkan kita nih Kalian tuh Ngomentarin kita Sebagai Influencer Atau sebagai artis Yang punya followers banyak Itu tuh yang baca bukan cuma kita Bukan cuma aku yang baca Tapi mamahku baca Papahku baca Omah juga bisa baca Dan itu sakit hati loh mereka Iya bener Gitu loh Dan Di saat mereka sakit hati Itu bisa mereka Timbul pikiran Doa Untuk orang yang Ngata-ngatain anaknya Dan itu bisa aja terjadi loh Orang yang lagi Dizolimin doanya tuh Bisa di Dijabah oleh Allah Iya gak? Bener Memang gak takut apa? Gitu loh Kalian Kalian juga suka ngata-ngatain Kita bahas-bahas Soal agama Misalkan aku dulu Suka pake baju seksi Atau kayu Misalkan suka pake baju terbuka Lu gak takut dosa Apa segala macem Dikatain Oh kayak Perempuan gak bener Segala macem Lu pikir lu gak dosa Kayak gitu Mikirin dosa orang Lu juga buat dosa Gitu loh Terus Yang disayangkan lagi adalah Mereka semua yang Mengkritik ayahnya Dan ibunya Ayu Ting-Ting Iya kan? Kalian coba jadi orang tua Cobain jadi orang tua Terus anak kalian dibully Kayak gitu Sama orang Banyak banget Gak cuma 10-20 loh Gak cuma 100 Ini bisa ribuan orang Yang ngebully dia Bener Gimana gak sakit hati Kita anak kita dibully Gak usah anak deh Aku belum lahir anaknya Adekku Davina nih Mima Anaknya bunda Ini bukan adek Darah daging loh Ini Masih Nyebrang gitu Sepupu Aku diliat dia Dikatain orang aja Aku bisa nangis loh Sakit hati Gitu Gimana ini yang darah daging sendiri Terus sampai mereka disal Sampai karena itu Mereka bikin Petisi Petisi Untuk ngeboykot Kak Ayu Dari TV Kalian gak mikir apa Itu cari nafkanya dia disitu loh Iya Iya dong Gak berhak Seorang manusia tuh Berbuat seperti itu tuh gak berhak Kecuali Lu bukan manusia ya Kecuali lu mau dianggap bukan manusia Baru terserah Cuma kalau kalian masih mau dianggap manusia Menurut aku gak pantas Berbuat seperti itu Iya kan Dan yang banyak orang gak sadarin Netizen-netizen sadarin Public figure Artis Itu juga manusia Itu kita bisa ngerasain yang kalian rasain juga Kok sakit hati Sedih Pusing gara-gara Mikirin cicilan Itu bisa juga kita Kita rasain Iya ya Dan Kalau kalian lihat Siapapun public figure itu Misalkan Kak Ayu Tingting Atau Kak Igun Atau Kak Ruben Yang ada di Brownies tuh Semuanya Itu kalian lihat Enak-enak aja hidupnya Senang-senang aja hidupnya Ketawa-tawa di TV Ya karena mereka pengen ngehibur lu semua Iya betul Gitu loh Ya emang karena yang ditayangkan Yang layak ditayangkan Yang happy-happy Bener itu acaranya kan acara Ya acara untuk Ya happy aja gitu Iya untuk menghibur Bener bukan Bingung gue juga Gimana ya jelasinnya Kalau misalkan Gue aja nih Gue gak mau nunjukin kesedihan gue di Instagram Itu gimana TV TV kan kita ada Ada kontrak yang segala macem yang Iya Ditontonnya juga sama semua umur Sama banyak orang yang nonton Bener jadi Happy-happy nya mereka itu Di TV ya untuk ngehibur penonton Punya masalah Punya masing-masing Iya Tapi ya gak harus jadi konsumsi publik juga Bener dan mereka memutuskan untuk itu gak jadi konsumsi publik gitu Dan itu fine Iya Gak apa-apa Tapi kalian juga gak tau sebenernya mereka Kehidupannya gimana di balik TV Kehidupannya di balik TV itu kayak gimana Itu bener banget Bisa jadi mereka lagi mikirin Apa yang membuat mereka sedih Iya Tapi mereka Harus happy Iya harus happy di TV Gak nunjukin gitu Nah Nah kita balik lagi ke si akun Tadi tuh Iya Itu tuh yang aku kesel juga Anggaplah itu wadah untuk Untuk Menghujat Menghujat gitu Nah Banyak juga yang Terpancing akan wadah tersebut Yang sebenernya tidak tau duduk permasalahannya apa Iya betul Yang kayak Pengen ikut-ikutan aja Pengen ikut-ikutan tren yang Oh Ayu Ting-Ting lagi dihujat nih Ah gue ikut aja Padahal mereka gak tau tuh sebenernya siapa Bukan siapa ya Permasalahannya tuh apa gitu Kan kasihan Iya Kayak Itu orang-orang itu banyak banget waktunya Sampai ngurusin hidup orang lain Itu Gila sih Kalau menurut aku ya Balik lagi Bukan aku ngatain orang-orang yang begitu Ada Kesalahan mental ya Tapi kalian bayangin deh Kalau misalkan kalian haus Kayak aku nih Aku pernah ke psikolog Karena aku Hauus Aku bukan haus Aku Aku tuh melihat cinta Agak jauh dikit Aku melihat Cinta tuh Apa ya Bentuknya beda Bentuknya beda gitu Jadi aku Kalau Adi gak marah sama aku Yang udah aku bahas di episode sebelumnya Aku tuh ngerasa dia gak sayang sama aku Sama-sama kalian yang Kalau ngelihat TV Atau ngelihat suatu konten Yang geregetnya tuh gak ada Cuman happy-happy doang Terus kalian males nonton Itu pasti kalian ada kesalahan Sama diri kalian Iya dong Karena hausnya akan hal-hal negatif terus Itu harus digarisbawahi Dan harus kita fokuskan Ini kayaknya ada yang salah Sama diri gue Kok gue malah gak suka sama hal happy Kok gue sukanya malah sama hal-hal yang Miris Yang sedih Yang kasar misalnya Itu harus dipertanyakan gitu Kenapa banyak banget netizen Indonesia Yang haus banget sama hal-hal tersebut Harusnya kita tuh Yang masuk ke mata kita Yang masuk ke dalam diri kita Yang kita tonton Itu adalah hal-hal Atau Energi-energi positif gitu Bukan malah kita nyari yang negatif Iya Karena Percaya gak percaya Kayak misalkan ada psikolog yang bilang Kalau kita selalu nonton porno Itu lama-lama otak kita akan rusak Sama halnya Kalau kita nonton hal-hal yang negatif terus Lama-lama otak kita akan rusak Gitu Makanya aku adalah salah satu orang Yang jarang juga main sosial media Aku banyak posting gitu Tapi Aku juga jarang kayak Ngescroll Sampai eksplor Kecuali TikTok Karena TikTok kan emang serunya di eksplor Tapi kalau Instagram tuh Aku gak pernah lihat eksplor Instagram Karena aku gak mau nyari hal-hal yang jelek gitu Oke Gitu Jadi kan Kita tuh harus juga Diri kita diisi sama Tontonan-tontonan yang happy Yang positif Supaya diri kita itu Happy juga Gitu Kalau misalnya kalian selalu ngerasa sedih Tanpa Alasan Itu bisa jadi kalian Karena kalian konsumsinya hal-hal yang negatif terus Yang kalian tonton tuh hal-hal Kesedihan terus Atau apa terus Gak berarti salah Boleh aja Sekali dua kali Tapi jangan sampai jadi Kalian haus Pengen ngeliat terus Jadi habit ya Iya jadi habit Dan kalau ngeliat hal yang Happy tuh Jadi kalian malah gak suka Apalagi sampai ngeliat orang happy tuh Kalian gak suka itu udah Parah banget Iya dong Aku aja Waktu itu Aku pernah bahas juga sama Adi Aku ngerasa ada yang salah sama diri aku Kenapa ya Kok aku kayak gak suka ngeliat orang happy gitu Terus kok aku kayak suka banget Membesar-besarkan masalah Itu aku Ngerasa salah gitu Jadi Cobalah kita Kalau mau mengoreksi Jangan mengoreksi orang lain Tapi koreksi diri kita Iya dong Udah masa pandemi kayak gini lagi susah Lagi harus menjaga imunitas Janganlah lo pake Dengan hal-hal yang gak Gak nguntungin diri Gitu Bener jadi Aduh kalau misalkan Kita juga gak bisa ngontrol netizen sebenernya Iya betul Itu mereka Mereka bisa berbuat apa aja Dengan jempol mereka Iya betul Tapi kebanyakan Yang menghujat-menghujat itu tuh Beraninya cuma jempolnya doang Iya bener Ketika ditemuin Ciut pasti Iya betul Nah Mungkin ada yang berpikiran Kayak Kita ngebahas gini Ngapain sih ngebahas kayak gini Emang ngerugiin lu Ini kan Ya Suka-suka gue mau Ngebully siapa Atau Berlaku apa ke siapa gitu Gak ngerugiin kita sebenernya Tapi kita ngomong sebagai Bukan sebagai sesama Kayak saya sebagai sesama Public figure ya Kita ngobrol aja Santai sebagai Ya udah manusia aja Iya manusia Gimana sih kalau misalkan kalian nih Punya anak Anak kalian Lagi coba struggle Cari jati diri Kira-kira gue prestasi Gue Gue sukanya apa nih Kayak Bilkis kan suka nyanyi Gitu-gitu ya Terus tiba-tiba Anak lu lagi Di posisi yang sama Terus lagi suka Nyanyi segala macem Terus banyak yang ngebully Anak lu Iya Itu rasanya gimana coba Yang seharusnya Si anak itu Dapet support Iya Dari orang-orang Tapi ini malah Dapet hujatan Malah dapet hujatan Dan itu Ya mungkin Kata kamu bener Kak Ayu tuh udah Dihujat lama ya Iya Tapi kalau masalah anak Mungkin dia gak bisa Diam aja Iya lah Aku juga Aku Kalau aku ya Kak Ayu tuh hebat loh Karena Dia Dirinya sendiri dihujat Dia gak pernah ngomong apa-apa Tapi di saat anaknya Dihujat Baru dia Ambil Apa namanya Langkah gitu Kalau gue Gue yang dihujat Gue ngamuk Iya Iya kan Gitu Iya Bener kan tadi-tadi Kita disini Bukan sebagai ahli juga Iya Kita Gak membela Siapa-siapa Maksudnya aku membela Kak Ayu Ting Ting Jelas karena Menurut aku Kita mencoba Menyadarkan manusia lain Untuk berperilaku baik Kalau misalkan Emang yang Kak Ayu lakukan salah Ada beberapa yang salah Tidak usah dikomentari Dengan hal Dengan kata-kata yang keji Bahkan ditambah-tambahin Segala macam Malang merembet ke keluarganya Itu gak pantas Itu gak pantas Gitu Makanya Balik lagi Mungkin ya Kalau orang-orang yang Ngehujat seseorang Itu ingin melampiaskan rasa kesal Atau Lagi bad day deh misalnya Terus Ngelampiasinnya Yaudah Gue ngehujat orang aja Itu adalah Salah satu Cara pelampiasan yang salah Oke Aku udah sempet jelasin di podcast Apa ya Waktu itu kita Lupa Aku udah sempet jelasin Kalau kita Cara kita menyalurkan emosi itu Boleh Boleh Tidak boleh Kepada orang lain Diri sendiri Dan juga Merusak barang Gitu Jadi carilah Pelampiasan emosi yang positif Dan tidak berdampak Pada siapapun Iya Kalau misalkan Gini deh Kalau kalian Gak bisa Berbuat Baik Paling enggak Jangan berbuat jahat Gitu loh Kan kasihan Gue mikirnya kasihan banget loh Iya Dia Kayu tuh Dia yang cari nafkah Siap hari Mungkin gak cuman di brownies doang ya Dimana-mana lah Dia mungkin punya bisnis Segala macem gitu Tapi Ya TV kan Lumayan juga duitnya ya Setelah aku ya Bayangin aja Kalau tiba-tiba kalian Banyak yang Minta berhenti kerja Berhenti Dia berhenti kerja Iya Maksudnya kan dia di boycott kan Iya Sampai petisi segala macem Gue hampir tanda tangan Untuk yang ngebela tuh Kan ada petisi yang Oh iya Ada juga petisi yang ngebela Ayu Ting-Ting Oh aku gak tau Makanya kasihan banget Iya Kita bisa garis bawahin disini Sebenernya Manusia itu Artis juga tuh manusia Iya betul Kita bisa ngerasain apa aja Sebenernya gue gak Gue Gue bukan siapa-siapa Sebenernya disini Kak Ayu Banyak artis lainnya Yang lebih Iya yang lebih Dari kita Yang lebih dari kita Dan kalian ngeliatnya happy-happy aja Padahal sebenernya mereka Punya masalahnya masing-masing Kayak manusia aja gimana sih Iya Jangan Jangan anggap mereka dewa Terus kalian jadi iri Nah itu yang Yang ada juga tuh Yang di highlight sama Pengacaranya Pengacaranya Bisa jadi si Netizen-netizen yang berini Itu tuh Anti kemapanan Iya iya Bener kata pengacaranya Iya Anti kemapanan tuh kayak Mereka gak suka ngeliat orang tuh happy Punya banyak duit Lah emang punya banyak Setau gue nih ya Walaupun gue gak banyak-banyak banget duitnya Semakin banyak uang Semakin banyak butuhan Iya Iya dong Iya betul Semakin banyak tanggung jawabnya juga Iya betul Jadi Jangan Jangan mikir Wah seneng happy-happy Satu jam dua jam di acara Ketawa-tawa dong dapet duit Terus lu bisa Hujat segala macem Wah Sadis sih kalian tuh Iya Ini Kita Kita ngomong Sama yang Ngerasa aja gitu Bukan semua orang ya Tapi Betul Yang menghujat aja gitu Karena kan ada juga orang yang Punya pemikiran baik Punya mulut yang baik Jempol yang baik Banyak alhamdulillah Berpendapatnya baik juga gitu Sampai yang di youtube kemarin tuh Yang di Acaranya Brunis Aku nonton Aku liatin komennya Alhamdulillah pada baik Baik ya Kalau misalkan disitu ada Komen yang jahat Sih aku Geleng-geleng sih Karena kalian gak tau loh Kita sebagai artis gitu Kita tuh Maksudnya bukan aku ya Mereka-mereka Sebagai artis yang banyak Dibully gitu Dihujat Kalian gak tau loh Mereka kapan Akan mulai bertindak Abis loh Kalau bertindak Kayak misalkan Salah satu yang bikin Account instagram itu Akhirnya Dilaporkan ke pihak Yang berwajib Baru ciut kan lo semua Ada juga yang belum ciut Gue juga gak ngerti tuh Kenapa orang-orang yang masih berani Bingung ya Bingung Makanya maksud aku Kita tuh sebagai artis juga Maksudnya sebagai public figure Yang punya followers banyak Katanya Ya lo kasih yang contoh yang baik-baik dong Ya kan Yang pantas dilihat publik dong Kan lo Followersnya banyak Bos kita juga manusia Kita juga bisa berbuat salah Lo juga sebagai manusia Lo filter aja Mana yang baik Mana yang gak Kalau misalkan menurut lo gak baik Ya lo filter Jangan lo komentarin Oneng gitu loh Apalagi komentarnya Ampe nyakitin Iya Hati ya Berpendapat boleh banget Komen boleh banget Karena kalian punya sosial media Bebas berpendapat Boleh banget kok Tapi kata-katanya Ya disortir gitu loh Jangan yang gak pantas Makanya kalau kalian semua Ngerasa instagram gue Gak bisa tuh Di komen-komen yang jelek Udah gue filter Jadi orang yang mau ngomong Ampe nama mantan gue Gue taro disitu Biar gak bisa dikomentarin Karena Waktu dulu tuh Aku ampe enek banget Dikomentarin sama orang Dan sampai akhirnya Sekarang aku cuman ketawa doang Ngeliat orang-orang Yang suka berkomentar jahat Gak puas Mereka gak bisa komen Mereka DM Sebenernya kalau DM sih Lebih personal Lebih Kita yang liat doang Sebenernya lebih oke Tapi ya tetep aja Yang baca juga gue manusia Kayu juga manusia Yang punya hati Yang bisa sakit hati Gitu hati-hati aja sih Kayak aku bilang tadi Kalau kalian menyakiti hati seseorang Itu cuman berdoa aja Orang itu kalian bisa kenapa-kenapa loh Misalkan kayak aku nih Yang mungkin gak punya Power untuk sampai Kayak Kak Ayu Melaporkan ke pihak yang berwajib Tapi kalau orang kayak gue lagi sakit hati Dizolimin Terus gue berdoa Terus ke Kabul Bisa aja gitu Jadi Kita tuh sebagai manusia Berperilaku yang bener-bener aja deh Kenapa sih Bosan apa hidup lo Iya gak sih Kayaknya Kayaknya iya Boring Bosan Flat Kayaknya hidup gue flat banget ya Ngapain ya gue Ah bully orang ah Iya itu gak liat Kalau gue sih bukan kasih nama Kak Ayu Ting Ting doang Gue kasih nama yang ngata-ngatain Iya iya bener Hidup lo kasian banget Sumpah Apalagi yang bikin konten di TikTok Kenapa lo mau FVP Lo mau FVP sampe bikin konten yang gak layak ditonton Yang ngata-ngatain orang Kasian FVP tuh Mau FVP tuh banyak halnya Bisa bikin tutorial makeup Bisa bikin tutorial masak Hal-hal yang bermanfaat Yang bisa ditonton Gak cuman bikin ngata-ngatain orang doang Lo malu Kalo FVP kayak gitu tau gak Gak ada prestasinya Gak ada prestasinya Cuman ngejar Bingung juga apa yang dikejar ya Ngejar view aja Terus Terus kalo ada view banyak Gimana ya Oh mungkin view banyak Likes banyak Gua buka endorse ah Gak gitu doang Terus gimana Dia ngerasa Puas Puas karena Oh banyak juga nih yang nge-hate gitu kali Cakit tuh berarti Iya deh Jadi Mungkin kita Simpulkan aja kali ya Karena kalo bahas Bisa lama banget nih Kalo kita pretelin sesuatu Iya bener Jadi Kalo misalnya Kesimpulkan dari aku sebenernya Coba aja memanusiakan manusia deh Sama aku juga Kalo aku ya Aku lebih memfokuskan orang-orang Yang bisa berkomentar jahat Lu Coba tanya sama diri lu Lu sakit apa enggak Gitu aja Karena kalo Ya kayak Tadi aku bahas Pokoknya Kalo lu ada yang salah sama diri lu Kalo gak ada yang salah Gak mungkin lu bisa berpendapat Segitunya sama orang Iya Iya bener Kayak Sampai nge-hate segitunya tuh Lu tau gak sih sebenernya apa yang lu hate gitu Iya Dan nge-hate orang tuh juga gak bikin lu kaya kok Gitu Jadi kalo lu mau kaya Lu mendingan Ngelakuin hal-hal yang Lebih bermanfaat gitu Iya Gak ada Gak ada ininya Gak ada apa Manfaatnya Nge-hate orang sampai sekarang Gak ada manfaatnya bener deh Cuma kesenangan diri sendiri aja Iya Dan itu justru malah Bikin hati gak bersih tuh Iya iya bener Menggurutu Iya bener bener Gak tenang gitu Jadi Cobalah kalian Yang Mungkin ada yang lagi nonton Yang hatersnya Mungkin yang sampai ikutan ngebully Kita gak bermaksud Ikut campur Kita cuma berpendapat aja disini Tapi Semoga pendapat kita bisa kalian terima Dan kalian resapi Iya Bikin kalian sadar juga Bikin kalian sadar Kalo hal ini tuh salah Insya Allah Apa yang kita sampaikan Ini bener kok Gitu loh Jadi Pendapat kita nih Insya Allah Bisa ngelit kalian ke jalan yang lebih bener Yaitu Kalian bisa Lebih menghargai orang Bisa lebih cinta juga Sama diri kalian sendiri Karena Yang aku lihat bisa jadi ini Tanda insecure juga Bisa jadi gejala insecure gitu Jadi kalian bisa cintain Diri kalian sendiri Dan Menghargai Sesama manusia Jadi hidup kalian Tenang Aman Damai Nyaman deh Pokoknya Sama mungkin nanti Aku gak mau cari celah nih Mungkin ada orang yang Berkomentar Hatersnya Bahwa Ya lo gak tau apa yang Ayu Ting Ting Lakuin gitu Makanya kita bisa sampai nge-hate Apapun yang dia lakuin Apapun yang manusia lakuin Itu gak pantas Di-hate Di kasih kata-kata yang jahat Sama sekali tidak pantas Aku sangat agree Kalau misalkan kalian Mengomentari orang Atau Ngasih masukan ke orang Dengan kata-kata yang positif Tapi kalau dengan kata-kata yang negatif Aku sudah Tidak sangat agree Dan itu Tidak ada Celah untuk Itu hal baik gitu Gak ada Betul Dan Kalaupun Dia Melakukan hal tersebut Itu bukan urusan kalian juga Sebenernya Dan itu gak ada Sangkut pautnya Sama kalian juga Gitu loh Dan Aku bisa rasa-rasa nih Kenapa mungkin Ada banyak orang yang benci Karena Masa lalunya Ayu Kayaknya ya Yang dululah Yang gak bisa aku sebutin Itu kan masa lalu Iya Sekarang juga Sekarang dia udah menjadi Seorang ibu yang harus Mendidik dan membesarkan anaknya Iya gitu loh Jadi Ya aku sempet denger Ada isu-isu segala macam dulu kan Kayu ting-ting Entah bener apa enggak Gue gak peduli Iya Gue juga Gue gak peduli Bodoh amat Bukan urusan gue Iya Tapi Mungkin ada beberapa yang peduli Sampai Nge-hate Tetap salah Yang nge-hate Itu tetap salah Sampai Menurut kita Sampai ngeluarin hate speech Sampai ngebuat Sebenernya yang aku tekankan sih Sampai bawa-bawa anak Itu udah parah banget Iya Itu karena gak ada sampah pautnya Itu anak Itu anak tuh Masih suci Masih bersih Gitu loh Kasian Dan Kesimpulannya juga Berbijak lah Bermain sosial media Gitu Kita Emang gak bisa Mengatur netizen Tapi kalian bisa Mengatur diri kalian masing-masing Gitu Jadinya Kalau kalian udah Mengatur diri kalian masing-masing Ya semoga Netizen Indonesia ini Atau netizen manapun Bisa makin Benerlah Cerdas Main sosial media Karena sebenernya sosial media adalah Platform yang baik Yang bener Asal digunainnya Gak disalahgunakan Platform 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 berteman ya Iya bener Namanya juga sosial Social media Jadi Semoga kalian yang nonton Bisa sedikit membuka Pikiran ya Aku sih berharapnya Yang nonton ini Banyak yang hatersnya Kak Ayu Supaya kalian sadar Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa